Aparat kepolisian Polres Pekalongan Kota, Jawa Tengah menangkap 4 pengedar dan kurir sabu. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 24 gram sabu siap edar. Saat reskrim, Polres Pekalongan Kota menangkap 4 orang tersangka pengedar dan kurir sabu yang dikendalikan dari salah seorang Nabi Dilapas Pati. 4 orang tersangka tersebut semuanya warga kota Pekalongan. Salah seorang tersangka mengaku hanya mendapat pesan WhatsApp dari Nabi Dilapas Pati untuk mengantarkan sabu ke rumah pembeli. Sabu dikirim melalui jasa paket kemudian diantar ke pemesan dan diedarkan oleh para tersangka. Kasat reskrim, Polres Pekalongan Kota, AKPPE di Sukamto mengatakan tertangkapnya para pelaku berawal dari laporan warga. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap para pelaku tanpa perlawanan dirubahnya dengan barang bukti berupa 21 gram sabu siap edar. Kita berhasil mengamankan barang bukti 24 paket. 24 paket berat beruntung 21,21 gram. Ini lumayan besar untuk wilayah Pekalongan Kota. Biasanya kita hanya mengatakan 0,1 ini 21. Dan tak kadangnya 24, lumayan banyak. Ini dia memang kerjanya memang besar untuk mengedarkan ke arah-arah ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat tersangka gini mendekam di balik jeruji besi Polres Pekalongan Kota. Mereka dicerat pasal 112 dan 114 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tegah.